Hai semuanya, halo good people, nama saya Gwen Winarno, dan selamat datang di channel Living Well With Gwen. Hari ini saya mau ngobrol bareng dengan Pinta. Hai Pinta, selamat pagi. Hai Mbak Gwen, pagi. Aku mau denger dulu update-nya Pinta nih, kan. Aktifitasnya sehari-hari tuh kayak apa sih? Oke, aku sehari-hari tuh sebenernya aku punya pekerjaan, aku seorang notaris. Nah, kemudian ya pekerjaan tersebut stresnya kebayang dong Mbak Gwen, kayak apa gitu. Kemudian tadinya aku memang sehari-hari juga aku suka berkebun sendiri gitu, menanam sayuranku sendiri gitu. Dan ya itu yang aku lakukan sehari-hari. Dan ditambah dengan sekarang aku olahraga rutin, nah itu yang aku lakukan sekarang sehari-hari. Terus aku juga suka memasak, aku juga suka posting-posting di IG aku tentang berkebun itu gitu. Aku tuh sebenernya memang senang berkebun tuh jauh sebelum program sebenernya gitu. Karena memang dari kecil tuh suka banget tanam-tanam sendiri. Dan aku, seperti yang aku pernah cerita aku Mbak Gwen tuh, aku kalau makan agak cukup milih orangnya gitu. Jadi rasanya yaudah kalau misalnya berkebun terus makan sayur sendiri kayaknya lebih tenang ya. Pada awalnya tuh mencari tenangnya itu aja sih makannya gitu es. Terusnya saat aku ngejalanin program terus berkebun, makin menyenangkan. Yaudah lanjut sampai sekarang gitu berkebun. Dan apa yang kamu cari kalau lagi berkebun itu apa sih rasanya? Belajar sabar pertama, belajar sabar pertama. Terus kedua tuh kayak ngobrol sama tanaman tuh mungkin dipikir orang ada yang mikirnya bakal aneh gitu ya Mbak Gwen. Tapi aku happy. Jadi saat menanam mereka tuh aku selalu bilang tumbuh yang baik ya. Kasih manfaat ya gitu. Menghasilkan yang baik ya gitu. Dan menyenangkan banget banget. Dan bikin ketagihan. Itu nggak aneh sama sekali. Aku pun begitu. Aku pun ngobrol sama tanamanku. Iya kan? Disini kayak gitu sambil disiramin gitu-gitu. Nice, very nice. Pinta, terima kasih telah menikmati. Jadi oke. Mungkin introduction juga ya kalau memperkenalkan Pinta. Pinta itu adalah salah satu klien saya yang pernah mengambil program saya God Health Series. Dan udah agak lama nih di bulan April tahun 2022 ya udah. Bulan 2. Agak 2 tahun ya. Agak 2 tahun. Bener. This program adalah coaching program dari Living While With Gwen. Yang terdiri dari 4 sesi. Dan itu dilakukan seminggu sekali secara online ya. Dan fokusnya itu adalah menjaga kesehatan pencernaan kita ya. So the focus of God Health Series adalah itu tadi. Looking after our God Health ya. Di mana kita mempelajari dan mempraktekan dari segi nutrisinya ya. Gaya hidupnya. Terus kita belajar juga tentang hubungan antara pencernaan kita dan otak kita ya. Oh ternyata ini sangat-sangat saling berhubungan ya. Terus kita juga belajar mengelola stres. Karena stres itu sangat mempengaruhi sistem pencernaan kita. Seperti nanti ya juga pasti akan kesebut dalam interview ini. Dalam sesi ini. I remember ya. Pinta itu datang last minute. Kalau gak salah bener gak sih? Banget. Daftarnya tuh bener-bener last minute. Nanya slot gak gitu. Kebetulan ada. So I sense an urgency. Ya kan. Ada sesuatu yang urgency yang mesti dilakukan gitu. Karena bener-bener aku harus ngikut program ini gitu loh. So tell me a little bit. Itu gimana tuh bisa sampai menemukan. Bisa sampai ngambil program ini. Sebelumnya tuh aku makasih banget. Dikasih kesempatan untuk bisa ngobrol bareng gini sama Mbak Gwen. Dan aku berharap sharing aku hari ini tuh bisa berguna banget untuk orang-orang yang mungkin pernah ngerasain hal yang sama kayak aku saat ini gitu. Jadi dulu awalnya tuh memang aku tuh berangkat dari seseorang yang sangat pencemas tadinya. Pencemas terus punya suka ada rasa panik yang gak ini gitu. Terus kadang-kadang gak bisa kontrol rasa gitu. Nah sampailah di suatu hari itu aku mengalami kok rasanya pencernaan aku ini gak beres ya gitu. Sampai ngerasain berat badanku turun. Terus rasanya pencernaan tuh kayak makan apa aja kok jadi salah. Nah banyak nih temen-temen yang mungkin kurang sepakat dengan pola hidup aku sebelumnya bilang lu tuh makannya terlalu milih-milih sih. Lu tuh makannya terlalu bersih sih. Makannya lu begini-begitu gitu. Aku pikir rasanya untuk memilih makanan yang lebih baik untuk kita walaupun sakit dan sehat itu bener-bener kuasa yang maha kuasa gitu. Tapi kita memang harus bisa menjaga satu-satunya badan yang kita punya ini gitu. Akhirnya aku tetap fokus dengan pilihan makanan yang aku pilih sedari awal. Nah aku mencari tahu lagi apa nih yang salah. Kalau makannya sudah benar apa yang salah dari gue gitu kan. Mungkin oh dari panik dan cemasnya ini. Aku dulu tuh gak begitu paham bahwa sebelum aku ikut program Mbak Gwen tuh aku gak begitu paham bahwa kaitannya segitu eratnya ya. Antara pikiran kita dan pencernaan kita gitu. Nah aku tuh akhirnya cerita-cerita sama satu temen-temen aku gitu. Akhirnya ada yang bilang eh dulu ada salah satu temenku yang pernah ikut program yang Mbak Gwen gitu. Terus dia bilang ih gue oke loh setelah itu. Gue menyadari beberapa hal loh gitu. Ternyata memang untuk kesehatan pencernaan kita gitu lo mesti paham beberapa hal dulu bukan hanya sekedar makan yang sehat gitu. Akhirnya aku mencari tahu. Dan kebetulan tuh aku ngelihat story-nya kalau gak salah waktu itu udah mau penaftaran udah mau tutup gitu. Akhirnya kan aku ikut tuh yang barengan dulu awalnya. Akhirnya aku war tuh aku terus hubungi gitu. Aku pokoknya mau yang private sama Mbak Gwen. Aku gak mau tahu aku mau yang secepatnya gitu. Karena ya itu tadi cemas dan panik itu. Akhirnya ya aku ikut program itu dan yang aku rasain sih alhamdulillah sampai hari ini aku tuh bisa ngerasain banyak banget perubahannya. Seperti satu kalimat Mbak Gwen tuh yang gak pernah aku lupain tuh bahwa kamu saat ini belajar mengatasi stres bukan berarti besok kamu hidup tanpa stres. Stres tuh akan ada terus pinta gitu. Tapi saat stres itu datang kembali kamu tahu bagaimana menghadapinya. Itu sih yang bikin aku tuh kayak oh iya dan sekarang aku oke. Berat badannya udah kembali stabil. Perutnya oke. Dan itu tuh kerasa banget sampai hari ini gitu. Dan apa yang sudah aku dapet dari program ini tuh ketika si cemasnya panik muncul atau apa gitu. Aku ulang lagi. Boleh di-share gak kayak in terms of symptoms. Jadi kalau kayak jala itu sebelum program itu jadi apa yang dialami waktu selama ini? Nah sebelum program itu kan awal-awalnya gini tuh Mbak Gwen aku kan biasanya karena makannya cukup memilih itu. Suatu waktu aku lagi dalam masa pekerjaan tuh yang padat banget jamnya waktu itu dan aku tuh gak bisa punya waktu untuk makan keluar dan aku gak bawa bekal hari itu. Kan aku biasanya emang suka bawa bekal. Nah akhirnya aku titip lah sama salah satu anak kantor pung beliin ibu makan gitu. Dan biasanya aku seorang nanya bersih gak apa gak gitu. Nah itu kali itu enggak dan aku makan aja. Dan malemnya aku tuh bener-bener ngerasain mules hebat gitu. Terus aku diare. Dan dari situ tuh aku pikir oh mungkin diare biasa tadi makannya jorok. Tapi udah aku minum obat kok minggu depannya aku diare lagi ya gitu. Nah cemas aku tuh naik setiap hari. Dulu tuh perlu sedikit tambahan mungkin. Dulu tuh aku sempet minum obat tenang gitu. Saking aku tuh gak bisa tenang ya. Yes aku inget itu. Dan itu tuh aku tuh belisah terus. Jadi aku tuh jadi kayak cemas berlebih. Mbak Gwen tiba-tiba ngerasa dadanya tuh kok gak nyaman. Aku ke UGD ternyata gak ada apa-apa. Di EKG gak ada apa-apa. Cek darah semua baik-baik aja. Dan itu ketika konsum obat atau justru sebelum? Sebelumnya. Sebelumnya. Jadi tuh kayak denger orang cerita orang sakit aku ngerasa kayak di badan aku tuh berasa gejala yang sama. Kalau aku denger cerita eh gue tuh sakit ini gini. Terus beberapa hari kemudian di kepala tuh stuck kayak udah jangan nyangguh begitu juga ya. Jangan nyangguh begini juga ya gitu. Itu dulu. Aku yang dulu tuh begitu gitu kan. Terus akhirnya ke rumah sakit tuh sering banget Mbak Gwen. EKG tuh sering banget gitu kan. Akhirnya ngerasa kayak apa yang salah gitu. Apa yang salah? Mungkin kendali dan aku gak mengontrol ininya tuh yang pada saat itu belum bisa gitu kan. Aku belum belajar saat itu. Akhirnya setelah itu dia lewatiin aku supaya aku bisa tetap kerja dan tenang akhirnya untuk beberapa waktu aku minum lah obat gitu. Inget apa obatnya Pak? Nama-namanya tuh aku ada beberapa masalahnya waktu yang Ada satu namanya Braxidin. Bener gak? Betul. Braxidin itu kan untuk yang udah berikut-berikut terakhir-terakhir tuh Mbak Gwen. Pas awal-awal tuh ada lagi selain itu gitu kan. Pernah dijelaskan ya sama dokter kayak ini obat apa gitu. Untuk apa? Iya, dokternya pernah bilang gini ini tuh hanya saya memberikan kamu rasa tenang. Saya memberikan kamu rasa tenang. Tapi memang si dokternya pun dari awal sudah bilang bahwa obat ini tuh hanya membantu kamu untuk tenang. Karena kan panik dan gelisah itu capek Mbak Gwen. Rasanya tuh lemas, lelah gitu kan. Nah si obat itu hanya membantu kita untuk waktu singkat tuh kamu merasa tenang saat itu. Tapi kemudian aku berpikir lagi obat ini tuh gak akan pernah bisa menyelesaikan si cemasku, pikiranku yang berisik ini gitu kan. Walaupun ada statement dari dokter itu bahwa kecemasan itu tidak akan pernah sembuh. Trauma-trauma yang pernah kamu punya saat dia kecolek dia akan muncul lagi dan ada gejala lagi ke badan kamu gitu kan. Tapi yang bisa kamu kurangi adalah rasanya saat dia muncul lagi. Nah setelah aku ikut program aku sampai merinding loh ini atau setelah aku ikut program aku tuh gak pernah minum lagi. Kayak oh ternyata tuh pengendaliannya tuh bener-bener kita belajar mengendalikan diri kita sendiri gitu. Saat stres itu datang aku masih ingat banget misal sebagai contoh aku di mobil tiba-tiba aku lagi ke pikiran saat itu kerjaan yang dadanya tuh langsung dibara cepat. Ya aku kalau gak aku ya Mbak Gwen pernah ajarin aku coba kamu bikin suara seperti ini saat kamu lagi di mobil atau kamu shaking atau apa gitu kan dan itu tuh akan ngerilis gitu. Dan itu aku praktekin. Termasuk jalan kaki setelah makan. Jadi itu sangat-sangat bikin aku ngerasanya kayak oke 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 semua baik-baik aja ya gitu. Dan ini aku hari ini. Wow tapi emang ya kecemasan itu sesuatu banget sih dan emang dokter ada benarnya juga sih gitu loh. Terus waktu minum obat itu apa yang dirasakan apakah ada karena aku ingat banget waktu kita ketemu terus kita mulai ngobrol segala macam waktu ngambil sesi lah gitu istilahnya itu Minta sering nyebutin kan gitu kayak ini obat ini bikin aku rasanya gak enak justru. Betul. Maksudnya ya senenangin tapi habis itu apa gitu rasanya kayak gimana tuh. Ngambang. Kayak ngambang. Iya jadi kita minum obat itu tuh kayak misalnya pada saat serangan panik itu serangan panik itu rasanya kurang lebih seperti ini gambarannya kayak begitu-begitu tiba-tiba terus dadanya tuh kayak nafas kita hanya sampai sini mbak Gwen pendek ya cepet gitu terus kemudian dengan obat itu terus kita jadi tenang gitu tapi tidak membuat apa yang di kepala kita itu terus kemudian hilang tidak tapi maksudnya kita lebih relax aja gitu tapi kan yang namanya obat terus membantu kita dan sebenarnya kan cemas dan panik itu bukan suatu penyakit yang kalau diobatin dia akan sembuh dengan penyakit itu akan sembuh dengan obat itu bukan gitu nah dia hanya meredakan saja rasa yang saat kita pada saat waktunya panik itu datang reda cemas itu datang dia reda gitu makanya aku mulai berpikir sepertinya aku harus jadi cara lain sih gitu karena ini bukan penyakit gitu aku harus menyelesaikan karena ini aku gak gak ngerasanya tuh capek banget kalau misalnya gejalanya itu datang dan itu dia tadi yang akhirnya setelah aku ikut program itu akhirnya aku menemukan oh ini tuh namanya IBS ya gitu hati tuh namanya IBS gitu terus orang-orang tuh bisa juga ya ternyata ngalamin ini gitu kan karena segitu kuatnya efek pencerna pikiran kita dan pencernaan gitu dan betul yang Mbak Gwen bilang dulu coba deh Pin saat kamu lagi hatinya senang fisik kamu lagi oke kamu makan deh itu yang kamu takutkan aku gak apa-apa kayak waktu itu aku pernah deh aku inget banget aku chat Mbak Gwen Mbak Gwen kemarin aku kangen banget tiba-tiba makan donat terus gimana kamu makan iya aku makan satu gak apa-apa gak apa-apa ya sudah gitu kan jadi ketika kita happy pikiran kita tenang ternyata pencernaan kita juga bekerja sama dengan baik mengolah makanan tersebut gitu bener-bener saya memberikan itu contoh bagus banget dan itu Pintang ngalamin sendiri gitu maksudnya dengan klien lain pun itu juga sering banget gitu muncul gitu kata-kata itu gitu karena dia lagi pergi nih liburan kemana kok makan tuh semua Gwen gitu yang yang gue gak bisa makan gitu istilahnya minum kopi lah pasta lah makan pizza makan keju gitu apapun yang biasanya itu langsung bereaksi kalau dia lagi jalan-jalan tuh gak ada kalau dia lagi senang hatinya senang dan lain-lain gitu jadi ini kan membuktikan banget ya kalau misalkan memang ada direct correlation ya sangat-sangat koneksi itu si pencernaan kita dan otak kita dan memang IBS itu tadi udah kesebut ya irritable bowel syndrome itu itu sudah disebutkan sudah diakui oleh ilmu kedokteran juga kalau dia itu it's a disorder of mind and body gitu jadi it's a mind and gut specifically gitu ya pencernaan jadi ya itu tadi kalau kita lagi hatinya damai damai tidurnya cukup ya kan tidur itu penting banget gitu kan betul tidur cukup gitu rasanya makanan-makanan lain juga oke yang biasanya kita intoleran pintau gitu datang dengan masalah beberapa ya jadi cemas cemas food intolerans ya kan banyak banget dulu aku intoleransnya banyak banget kopi aku gak bisa kacang aku langsung kombung keju udah gak perlu disebut dari produk tuh semua gak bisa dan terus akhirnya pada saat itu Mbak Gwen aku tuh sampe beberapa aku inget aku pernah tempelin ini di meja aku kadangkali kalau Mbak Gwen masih inget coba aku baca agak apa yang fall in love with taking care of yourself fall in love with the path of deep healing fall in love with the best version of yourself but with patient with compassion and respect for your own journey jadi aku tuh selalu kayak aku tuh selalu kayak aku begitu ada rasa down atau apa gitu aku selalu ya sedih deh masa-masa itu gitu yang gak terlalu gampang untuk aku saat itu aku selalu hargain perjalanan aku untuk sampai hari ini gitu jadi kalau ada sedikit turun atau apa ya aku enjoy gitu nah termasuk pada saat kita kembali lagi ke food intolerans aku saat itu yang banyak banget itu gitu aku mikir enggak gue pengen menikmati hidup juga kali gue suka kopi masa gue gak bisa minum kopi gak lucu banget gitu aku per chat Mbak Gwen kamu berkoko halo Mbak Gwen hari ini aku udah ngopi terus tiap hari keren banget ya asal mindful aja gitu oh kalau mau minum kopi aku makan dulu aku usahakan aku inget banget Mbak Gwen bilang kalau misalnya kesehatan pencernaan itu baik orang IBS ataupun tidak usahakan makan buah jangan lewat dari jam sekian gitu-gitu aku selalu ingat benar-benar dan itu sih yang aku terapin sekarang dan pelan-pelan kemana tuh food intolerans gue yang lain-lain wah keren ada gitu wow keren banget aku bisa hanya memang kalau Derry kalau Derry itu memang dari kecil kan aku memang enggak enggak pertama enggak terlalu suka juga kedua menurut aku Derry itu memang di tubuh aku itu enggak kecenah dengan baik itu tapi sisanya kopi bayangin bagian kopi yang tadinya langsung ke IBS kayak kacar-kacir deh kambuhnya sekarang oke tapi emang this is the thing sebenarnya food intolerans itu semakin banyak ya oke satu dua makanan yang kita intoleran ya kita enggak bisa mencerna istilahnya itu normal ya sama kayak pinta aku pun kayak kebanyakan susu pasti ada reaksi hidrat apalah dan lain-lain gitu tapi kalau udah terlalu banyak intoleransnya itu pertanda sebenarnya pertanda banget nih dari pencerna kayak ngek ngek kasih kayak halo ada masalah nih di pencerna karena kita harus bisa mencernakan pencernaan kita itu mustinya bisa mencerna segala macam variasi makanan seperti ya again when you talk about coffee aduh memang ya kalau kita lagi istilahnya kalau kita memang lagi sedang punya masalah pencernaan dan lain-lain udah pasti makanan mesti kita perhatikan ya salah satunya pasti yang di take out itu kayak kopi gitu karena kopi dan asam lambung itu udah gak nyambung aja gitu dipaksa silahkan gitu ya kan selalu bilang kalau saya mau kalau saya ini ya itu tubuh ada gitu bukan tubuh kamu gitu loh cuman ini ada beberapa hal yang stop dulu stopnya berapa lama gak tau tapi terbukti di pinta kan pinta ngalaman ini sendiri yes emang mesti stop dulu tapi ketika pencernaan pinta itu semakin kuat ya kan semakin bisa memproses lebih banyak makanan itu bisa tuh dimasukin ternyata oke emang ya kembali bisa ya kalau bisa kalau minum kopi itu siapa habis makan dan lain-lain supaya kita mencegah juga gitu ke depannya kayak ada asam lambungnya muncul lagi dan lain-lain tapi terbukti nih gitu kalau misalkan pencernaan kita itu tidak ada masalah dia pasti bisa mencerna segala macam dan pada saat makannya juga aku ingat pada saat program itu aku belajar lagi tentang pada saat kita mau makan yaudah kasih keyakinan ke diri kamu kayak yaudah aku oke makan ini gak akan kenapa-napa dan itu tuh bener gak kenapa-napa kalau dulu aku yang dulu kan aduh aku takut makan ini aku takut makan itu gitu kan tapi walaupun sekarang makan dengan penuh keyakinan tetap itu mindful jadi tahu diri lah tahu diri mau makan apa saja kalau dulu aku kan di awal program aku dikasih tugas dan PR sama Mbak Gwenn itu bikin jurnal jadi hari ini kamu makan apa aja kamu mesti catat hari ini kamu makan apa aja kamu mesti catat dan sayur yang banyak sayuran yang banyak karena dulu tuh aku sempet takut kan Mbak Gwenn sebelum ikut program kan aku tadinya makan sayur itu sehari itu bisa hampir satu kilo aku sendiri bener pada saat pada saat aku IBS itu kan karena ada diarenya kan aku pernah bilang ke Mbak Gwenn aku jadi takut makan sayur takutnya aku kebanyakan serat dan lain-lain Mbak Gwenn bilang enggak itu bukan karena sayuran kamu makan aja sayurannya tapi dengan yakin bahwa sayuran itu baik untuk pencernaan kemudian akhirnya aku mulai lagi justru kesembuhannya dimulai dari situ itu penting banget titik apa poin itu ya kalau misalkan terbukti lagi kan stres itu sangat-sangat mempengaruhi pencernaan kita dan ketika kita takut itu stres takut itu emosi ya sebuah emosi tapi itu kan memicu stres kita stres respons kita dan begitu kita stres itu pencernaan kita itu kayak shut down kayak logok ya yang masih bisa mencerna of course gitu tapi tidak optimal akibat kalau tidak optimal itu tadi masalah mulai muncul makanya masalah kayak ger masalah kayak asam lambung itu mulai muncul itu masalah hidup ya jadi bukan dan itu tadi orang selalu kayak makanan gue udah pasti makanan gue ini 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 tapi banyak orang yang makanannya udah wih gila bersih banget ya kan hati-hati banget gitu sudah oh my god semuanya organik dan natural gitu itu aku yang dulu itu aku yang dulu ya exactly dan lu terlalu banyak gitu tapi sebut gak masalahnya malah aku masalahnya waktu itu karena ya itu walaupun makannya sudah bersih ya tapi ya itu karena si stresnya gak kekolola bener dan memang jadi apa yang lu belajar jadi waktu apa namanya waktu dalam program itu kan kita belajar tentang stres dan lain-lain menurut Pinta tuh is it something yang emang helpful cara-caranya gampang gak di apa di di lakukan tarihannya gitu segala dan lain-lainnya menurut aku menurut aku pribadi ya gampang sih gampang-gampang gampang-gampang tricky gimana sih membahasakannya pokoknya pada saat aku ikutin program itu akhirnya aku belajar bahwa oh kok begini tuh caranya mengelola stres oh besok bakal muncul lagi sih namanya hidup kalau ada masalah setiap harinya oh jadi aku udah mulai punya senjatanya gitu loh besok kalau misalnya stresnya datang aku harus melakukan ini pada saat aku ngerasa aku mulai gelisah aku harus melakukan ini sehingga satu aku terhindar dari obat-obatan yang tidak aku butuhkan itu sebenarnya kedua pencernaan aku ikut membaik dan bahagia gitu ketiga aku tetap bisa menikmati hidup dengan makan sehat sekaligus makan yang menyenangkan tapi kurang sehat sesekali itu yang aku dapat waktu itu dan mudah sih sebenarnya ternyata dan kalau dipikir sekarang harus dulu ngapain ya harus begini begitu harus tapi ya sudah itu bagian dari perjalanan yang sudah aku lewatin dan aku sangat bersyukur bisa ngikutin program itu pada saat itu aku bersyukur banget bisa menemukan program itu dan aku pernah bilang terima kasih sih sama temen aku yang ngasih tahu waktu itu dan aku dia juga sembuh dia IBS juga tapi beda sama aku kalau dia malah sembelit dia juga ikut program dan dia sembuh juga dan aku mikirnya Alhamdulillah akhirnya aku bisa menemukan program itu yang ngejalaninnya juga gak berat tapi ilmu-ilmu yang aku dapat tuh kayak yang bikin wow oh gitu oh gitu dan bersyukurnya pada saat itu aku kan ikut selama program aku anaknya rajin banget nyatet kan Mbak Gwen apa aja aku catetin sebentar Mbak Gwen aku catet jadi buku-buku ini tuh buku kecil ini selalu aku bawa gitu kalau misalnya aku lagi gelisah banget tuh dalam tas oh iya oh gini jadi mengingat gitu pada saat itu oh oke dan membacanya saat ini pun aku membacanya udah gak ada rasa cemas loh Mbak Gwen Alhamdulillah aku baca oh pada saat dulu kalau gue begini gue gini ya gue begini gue begini ya gitu tapi enggak sekarang happy aja kalau bacanya oh iya dulu pernah gini terus muncul reaksinya pada saat aku begini reaksinya muncul tapi hari ini gue makan ini gak apa-apa oh betul berarti apa yang udah gue upayakan untuk diri ternyata membawa hasil gitu ya pokoknya bagi siapapun yang nonton inilah gitu ya aku sangat yakin ternyata IBS itu banyak banget dialamin oleh perempuan-perempuan banyak banget loh ternyata Mbak Gwen cuman ada yang tau namanya IBS atau enggak sekarang temen deketku lagi mengalami hal yang sama juga oke dan aku bisa share juga sama dia pada saat aku melewatin ini aku begini aku begini aku begini gitu nah aku berharap sih siapapun yang nonton ini walaupun mungkin usianya sama-sama aku ataupun usianya di atas aku ataupun di bawah aku sebenarnya untuk mengatasi si IBS itu sendiri ya kamu harus belajar mengelola stres kamu dulu aja ya mengelola stres terus kita ya nervous systemnya kita kita harus tau bagaimana menghadapinya dan itu aku belajar semua dari Mbak Gwen waktu itu keren 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 oke so you mention nervous system ya kan which is aku inget waktu itu kan Pintang ambil God Health Series kalau God Health Series itu kan 4 sesi ya 4 sesi dan itu lumayan cepat karena dia seminggu sekali kita ketemuannya ya dan dari dari sebulan itu aja we work together progresnya udah banyak banget ya kan masalah by the end of the program yang God Health Series itu tadi kan lepas obat ya kan ya waktu itu obat-obatan sebelumnya udah sempat diambil berapa lama ya kira-kira aku lupa tepatnya berapa tapi cukup lama oh are we talking bulan apa tahun aku tuh ada 2 kali masanya jadi aku pada saat itu ada tahun keberapa gitu aku pernah ngalamin masa yang gak enak banget di dalam hidup aku terus kayak itu juga mempengaruhi terus cemasnya naik paniknya naik gitu terus akhirnya dengan pengobatan terus aku ngerasa oke aku mulai membaik dan tentunya kan kita untuk berhenti meminum obat itu kan kita harus dengan konsultasi dokter juga kan betul absolutely begitu dan begitu aku yang sebelum IBS ini aku tuh masih ada minum tapi yang itu ya tadi yang aku bilang yang ya yang kecil bukan aku sudah gak minum obat panik lagi pada saat itu nah akhirnya cemas obat cemas dan obat panik itu stop sama sekali aku tidak pernah konsumsi lagi sekarang setelah aku ikut program ini karena aku tahu ternyata menggantikan kerjanya obat tadi untuk menenangkan aku ternyata aku bisa lakukan sendiri iya dengan apa yang aku dapat dari program itu gitu misalkan sekarang aku tiba-tiba dapat berita yang tidak menyenangkan aku sudah tahu harus bagaimana entah itu mengatur nafasku dulu yang terpenting aku atur nafasku dulu entah aku melakukan beberapa hal yang sudah aku pelajari di program ya sudah aku gak perlu minum obat lagi sama sekali tidak oh my god keren aku selalu itu hal yang saya sebagai kutus saya gak pernah nyuruh minum obat atau nyuruh stop minum obat ya betul itu bukan luar jurisdiksi saya istilah tapi itu tadi it's proven karena memang klien-klien ini merasakan mengalami pinta juga gitu kan mengalami apa gejala-gejalannya itu menurun meredak bahkan sampai hilang jadi merasa gak perlu minum obat minum obat lagi gitu loh akhirnya kontasi sama dokter juga gitu dan sama-sama membuat decision kalau gak perlu minum lanjut obat lagi jadi tadi setelah Gut Health Series itu tadi cemasnya itu sudah jauh berkurang sampai gak usah minum obat penenang lagi ya kan terus abis itu aku ingat pinta kita lanjut ada program satu lagi ya kan retraining the nervous system dan tadi udah kesebut juga jadi sehari-hari masih dipakai gak sampai sekarang aku pengen tau nah kalau di awal-awal setelah aku selesai program itu aku tuh membiasakan diri aku tuh setiap pagi tuh aku mengambil waktu sebentar untuk berdiam di kebun itu subuh-subuh dan itu masih aku lakukan gitu tapi belakangan aku tidak melakukan itu lagi pagi-pagi gitu tapi aku menggantinya misalkan dengan aku yang paling penting saat ini aku terkena matahari lah sedikit di balkon kamar kayak minimal dan itu aku selalu ingat bahwa itu membuat badan aku jauh lebih nyaman dan kepencanaan juga lebih nyaman nah mengenai nervous system dan bagaimana aku menghadapi hal-hal setelah program itu berakhir aku tidak melakukannya kayak setiap hari aku lakukan itu enggak tapi di dalam kepala tuh udah ada bekelnya gitu misalnya dalam keadaan dalam keadaan apapun aku selalu ingat mbak Gwen bilang yang penting kamu harus selalu sadar nafasmu jadi pada saat aku ngerasa sesuatu oke atur saja nafasnya dengan kita mengatur nafasnya dan otomatis disini jadi relax sendiri dan semuanya ikut jadi relax gitu dan kalau untuk meditasi atau apa aku sudah tidak lakukan itu setiap hari enggak tapi kalau untuk mengelola stress aku lakukan setiap hari aku pilih aja mana yang nyaman untuk aku hari itu kenapa cuma dilakukan setiap hari kenapa karena stress itu pasti akan ada saja gitu ada aja enggak bisa manusia hidup tanpa stress apalagi kita adalah makhluk yang bekerja bersosialisasi dan pasti ada aja masalahnya setiap hari bener kayak contohnya berapa hari yang lalu lah aku dapet berita kurang enak tentang pekerjaan aku gitu kan biasanya aku yang dulu tuh udah kayak aku udah gak jelas deh reaksinya apa kepencernaan berasa apa semua berasa itu aku mulai tahu diri aku kan sejak ikut program tuh kalimatnya apa yang tepat ya setelah ikut program itu aku lebih mengenali diri aku mengenali oh pinta tuh kalau dia lagi cemas dia begini ya pinta tuh kalau dia dekat dengan lingkungan seperti ini dia bakal begini ya gitu self love nya naik terus mengenali diri sendirinya lebih dalam itu sih yang aku rasain ya setelah aku ikut program pada saat aku mengalami kemarin berita yang kurang enak itu otomatis otak aku tuh udah langsung ngasih tahu ke aku atur nafasnya pin atur nafasnya aku atur nafasnya kemudian aku mencoba berpikir tenang aku tidak menghubungi orangnya balik di saat aku pun lagi merasa tidak tenang aku atur dulu nafasnya tenangnya dulu diri aku yang paling utama yaudah aku checking juga sih sejujurnya pada malam itu cuman akhirnya setelah tenang aku bisa menelpon orangnya dan menjelaskan dan baik-baik dan hal-hal yang aku takutkan tidak terjadi gitu dan itu segala sesuatu yang kita hadapi dengan tenang dan lebih relaks itu ya hasilnya juga lebih tenang ujung-ujungnya masalahnya juga lebih tenang beda dengan aku yang dulu begitu panik tuh kita gak bisa mikir baik Mbak Gwen banget luar biasa dan ini kecemasannya juga udah lumayan tingkat tinggi ya aku ingat banget Pinta tuh cerita pernah kalau kan orang itu kalau misalkan ngerasain anxious you know and all that gitu stress kronis dan lain-lain kan mereka mengalami yang namanya dysregulated nervous system ya kan berarti nervous system kita system saraf kita tidak teratur kita kalau apa mungkin itu karena kita kebanyakan berada di salah satu state ya atau stress response gitu jadi kita stuck disitu gitu malah anxious ya anxious mulu gitu loh terus aku ingat banget Pinta tuh pernah cerita pokoknya pergi ke keramaian sampai sensitif ya kan sensitif dengan keramaian sensitif dengan suara ya kan cahaya berlebih cahaya berlebih yang seperti itu gitu coba bayangkan maksudnya coba ceritakan waktu hidup seperti itu dulu gitu ngalamin itu ya kan akhirnya apa akhirnya gak kemana-mana gitu coba gak tahu saya maksudnya apa pengalamanmu waktu ngalamin seperti itu dulu tuh aku bahkan kalau misalnya dulu tuh aku temannya banyak tapi aku temannya banyak sampai akhirnya aku ngerasa gak gue mau sendiri aja deh gitu menarik diri dari pertemanan dan itu terjadi menarik diri dari pertemanan karena aku merasa tidak perlu bertemu orang tidak perlu menjawab pertanyaan orang takut bertemu dengan orang takut bakal ada pertanyaan kok lo gini sekarang kok kamu begini sekarang kok kamu kurusan sekarang atau kamu begini dan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mungkin belum tentu ditanyakan orang juga tapi di kepalanya tuh muncul terus gitu takut untuk ketemu sama orang untuk pergi jalan sama temen gitu itu takut dulu gitu terus kalau misalnya ke mall nih kalau misalnya aku masuk ke tempat yang ada beberapa store yang cahayanya kan berlebih tuh Mbak Gwen itu aku merasanya tuh kayak kelewengan gak nyaman gitu ini kenapa sih gitu kan ini kenapa sih terus yaudah keluar lagi yaudah deh gak jadi ke mall deh gitu keluar lagi gitu setelah aku ikut program tuh ya aku coba lagi ayo kita ke mall gitu dan sekarang ke mall tuh adalah salah satu hal yang nyenangkan terus aku ke store itu store yang aku pernah sebutkan dulu itu gak apa-apa tuh gue gak pingsan gak apa tuh back-back aja oh my god that's amazing that's exactly once again gitu ini yang disampaikan ke teman-teman di luar gitu yang lagi nonton ini juga gitu karena it happens gitu kita nervous system dysregulated dan terlalu we're so hyper activated jadi semuanya itu triggering buat kita ya kan bahasanya oh ini triggering ketemu orang triggering ngeliat keramaian ngeliat lampu ngeliat cahaya triggering dan itu yang terjadi memang dan it's possible kita bisa retraining itu nama programnya ya yang berikutnya diambil sama pinta itu retraining the nervous system karena nervous system kita itu bisa dilatih kembali ya you're not broken banyak orang kan kayak aduh ada apa sih sama gue I'm broken I cannot fix myself I'm done gitu loh you know hopeless gitu dan lain-lain no this is your nervous system and yes you can retrain your nervous system dan pinta sangat satu buktinya I know I've seen it in myself ya kan saya pun juga pernah mengalami nervous system dysregulated dysregulation kenapa saya masuk ke mempelajari ini banget gitu dan sangat-sangat apa ya passionate banget gitu untuk bisa sharing ini juga gitu ke orang lain karena it's possible karena memang life is like it's almost like you're not living life itu tadi kan aku inget banget waktu pinta bilang aku udah bisa ke mall itu loh oh my god aku udah terpicu loh dengan si suara-suara dan lampu-lampu itu dan buat saya itu that's and for yourself of course it's like oh my god this is it nervous system nya pinta itu semakin regulated semakin tidak terpicu dan lain-lain dan setelah aku belajar tentang nervous system aku sendiri gitu sekarang ada tambahannya lagi aku sudah berteman lagi dan aku sudah kembali ke gym wow keren bagi saya tahu gym itu ramenya kayak apa padatnya kayak apa dan aku pas awal-awal masuk itu aku ngomong ke PT aku sampaikan kondisi aku aku ini orangnya agak cemasan ya gitu jadi kalau misalnya terlalu rame kayaknya aku kurang nyaman dan lain-lain sebagainya tapi sambil berjalannya waktu gitu sekarang aku sudah kembali lagi ke sana mau orang seramai apapun di gym itu tujuan saya ke sana olahraga pengen menyehatkan diri saya sendiri saya udah gak peduli dengan orang-orang sekitar ini mau rame atau gimana mereka punya tujuan yang sama kok kesini kalau dulu kan overthinking aduh orang tuh akan mikir apa tentang saya dan segala macam pikiran yang gak penting itu kalau aku yang dulu kayaknya masuk gym kayaknya kelayangan ya kalau sekarang enggak dan paham ya ini buat teman-teman yang lagi nonton paham banget kalau ini karena dilatih karena dilatih jadi pinta of course and myself waktu kita mengalami itu it doesn't happen overnight ya enggak kita gak kita latihan sekali pernah pesan terus besok yaudah ilang itu dilatih itu dilatih dan ini udah saya benar saya sangat gembira kita ngobrol dua tahun setelah programnya sebenarnya karena ini pinta itu yang benar-benar masih meratih dan dia bilang sendiri ya kan kamu menyebutnya sendiri gue masih nge-release gue masih nge-proses stress gue setiap hari karena dengan ini ini yang melebarkan jendela toleransi kita terhadap stress itu tadi bedanya pada saat program dan setelah selesai program itu adalah pada saat program kan aku jadi hari ini aku harus melatih ini besok aku belajar melatihnya dengan cara ini jadi Mbak Gwen tuh ngasih aku pilihan berbagai macam cara untuk mengelola stress kamu ngebenerin lagi nervous system kamu gitu pada saat setelah program nanti tubuhku tuh akan milih sendiri gitu Mbak Gwen hari itu aku nge-release stress aku aku nyamannya pakai cara yang ini atau pada saat pada saat kita lagi di tengah keramaian misalkan katakan tiba-tiba rasa nyamannya gak munculkan aku gak mungkin milih shaking atau aku gak mungkin milih hal-hal yang bakal menjadi pusat perhatian orang yang paling yang paling sederhana kan adalah kamu mengatur nafas aja gak akan ada yang tahu kok kalau kamu sedang mengatur nafas nah disaat sudah belajar waktu program belajar mengatur nafas aku tetap bisa menenangkan diriku tanpa ada orang yang tahu bahwa aku sedang menenangkan diriku gitu penyembuhan itu diri kita sendiri kok diri kita sendiri it's not like dari luar atau apa segala macem people are there to guide you ya kan like health coaches you know doctors and what not gitu they're there to help you gitu to guide you tapi at the end of the day is you yourself yang nyembuh diri sendiri that's it kita perlu berteman kita perlu pergi keluar kita perlu bertemu orang kita perlu olahraga gitu gak enak banget rasanya udah seperti itu dan punya gangguan pencana apa nih yang bisa saya lakukan untuk diri saya tubuh saya yang satu-satunya ini gitu pada saat aku memutuskan untuk belajar mengelola lagi stress dan nervous system aku itu aku latih setiap harinya aku gak ngerasa susah gue bisa gak ya hidupnya tuh kayak pergi keluar tuh ya santai aja gue bisa gak ya pergi keluar tuh tanpa kalau temen-temen deket aku tau banget loh aku kayak gimana dulu temen-temen deket aku tau banget bagaimana aku sangat milih makanan tau banget gimana kalau aku lagi cemas tau banget kalau tiba-tiba aku lagi panik tiba-tiba aku pergi gitu tau banget kalau temen-temen terdekat aku gitu tapi mereka sendiri pun bilang Finn kamu tuh udah sampai di titik ini loh sekarang hebat kamu bisa ngelewatin ini dan aku ngelewatinnya itu setelah setelah aku tau dan mengenal diriku lebih dalam lagi ya dengan itu dan kalaupun ada yang bertanya emang kalau lu ikut program itu besoknya gak stress ya ada juga stress tuh manusia walaupun dia punya gangguan cemas dan tidak pun stress lu ada cuman dengan aku lebih tau cara ngerilisnya nah aku jadi ya aku yang sekarang aku jauh lebih happy sesekali cemasnya masih mencolek ada tapi akhirnya aku bisa redain sendiri gitu aku selalu bilang ini gak ada yang imun kepada stress ya kan siapa biksu duduk you know meditasi saja ini merasakan stress ya at some point dia lapar lapar itu juga memicu reaksi stress respon stress dalam tubuh kita jadi itu tidak seperti ada seperti hidup stress itu gak ada gitu well ketika itu menurutkan menurutmu sendiri ya kan kalau kita mau merawat menjaga diri kita sendiri udah pasti there's work to be done gak mungkin enggak gitu apa if you get to this point ya kan sakit apa segala macem without much work done gitu imagine kalau kita terus menurut tidak melakukan apa-apa gitu seperti itu gitu mungkin Binta mau share saran atau mungkin last last words any last words lah yang menurut Tinta kayak gue perlu sampaikan nih ke orang-orang apa ya karena memang aku ngerasain diri aku yang dulu itu cukup lama cukup lama dan perjalanan yang aku pilih mungkin aku dulu sempat cerita kembang aku kesini aku kesana aku kesini aku kesana gitu mencari cara untuk bikin aku sebenarnya aku cari apa sih aku pengen tenang tenang terus gak overthinking gitu-gitu terus akhirnya setelah semuanya belum menemukan cara akhirnya aku bermasalah dalam pencernaan terus sampailah aku belajar mengelola stres aku sendiri dan aku ada di titik ini yang pengen aku sampaikan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin ngerasain hal yang sama seperti aku kok tiba-tiba gue takut banyak hal ya kok tiba-tiba gue suka ngerasa gelisah gak jelas kenapa gitu kan ya itu tadi kenalin diri kamu sendiri kenalin diri kamu sendiri dan kamu harus belajar bagaimana mengelola apa yang muncul di kepala gitu karena kalau misalnya tiba-tiba kita yaudah deh mau cari jalan pintas aja gue mau minum obat aja atau apa tidak ada yang salah juga dengan itu tapi ini aku hanya berbagi pengalaman aku saja yang sudah aku pernah coba hampir semuanya itu aku coba dan ujungnya akhirnya aku menemukan diri aku menemukan bagaimana aku menghadapi hidup aku sehari-hari dengan yang stres yang masih tetap ada tapi aku jauh lebih tenang dan lebih santai ya setelah aku mengenali diri aku lebih dalam kemudian aku belajar ngerilisnya seperti apa gitu tidak ada yang salah dari perjuangan atau perjalanan yang kita jalanin selama ini itu gak ada yang salah gak ada yang sia-sia sebetulnya tapi akan ada sampai di satu titik kamu menemukan sesuatu yang cocok dengan kamu dan akhirnya kamu oke saya mau milih cara yang ini nih dan itu bekerja untuk aku dan aku berharap teman-teman di luar sana yang ngerasain hal yang sama juga bisa menemukan titik yang aku rasain hari ini kalau diingat-ingat lucu sih mbak Gwen ada lucunya gitu kayak gue dulu tuh ngapain sih gitu lucu gemes gitu gemes ya lucu-lucu gitu ya ampun terima kasih banget terima kasih banget untuk memberikan cerita oh my god itu tadi Pinta Pinta sekali lagi kita berkenalan kita bertemu di program God Health Series dan Pinta mengambil God Health Series itu karena itu tadi masalah pencernaan ya kan terus udah dari masalah pencernaan juga masalah kecemasan ya kan oh my god two years later here we are dan Pinta itu bener-bener I think yang aku dapetin dari Pinta adalah knowing yourself ya kan being aware and just knowing yourself and riding kayak flowing with whatever life gives you but but you have the nervous system regulation yang udah untuk menghadapi hidup Pinta sehari-hari itu sih yang aku dapetin dari Pinta thank you once again dan teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan jangan ragu untuk kirim ke youtube channelnya living well with Gwen kalau ada pertanyaan atau mau share comment or whatever juga bisa lewat situ jangan lupa subscribe youtube channelnya juga dan kalau misalkan ada pertanyaan tentang programnya God Health Series juga bisa langsung DM ke instagram saya living well with Gwen alright Pinta thank you thank you thank you your story is so inspiring I tell you and it's not even kayak even for myself every time I hear your story it's like wow merinding luar biasa thank you sehat terus sehat-sehat terus terima kasih banyak semoga sharing yang berguna untuk semua bye bye good day selamat menikmati